Intro Dalam cara pengaplikasian pupuk organik cair Bakteri potosinsiasis Sebelum digunakan terlebih dahulu dijemur lebih kurang 15 menit Agar supaya Bakteri campuran pupuk organik tersebut Terurai Dan langsung bisa kita gunakan ke tanaman Seperti tanaman kol, buncis Terutama cabai Bila sobat dimanapun anda berada Untuk cara aplikasian pupuk organik cair Bakteri potosintesis Pertama terlebih dahulu Setelah dijemur lebih kurang 15 menit Yang tahap selanjutnya itu Melakukan pengocokan Agar supaya bakteri tersempur Tercampur dengan merata Dengan perbandingan Dengan takaran Satu gelas air minum Dicampur dengan 15 liter air Kita campur Dalam Satu gelas Karena ini bisa dilakukan Karena proses tumbuhan tersebut Dalam masa vegetatif Kita curahkan dalam tank espire Lalu kita isi air Air yang kita gunakan adalah air hujan Setelah ditampung di bak Ini tidak perlu sobat Diberi campuran Hanya khusus untuk pupuk organik Cair ini saja Tidak bisa digunakan dengan Dan dilakukan aplikasi pupuk yang lain Bersambung Bersambung Sobat gimana pun anda berada Ini adalah Tamanan kubis kita Atau kol Sebelum menggunakan pupuk organik cair Bakteri Potosintesis Ini kelihatan Daun agak kaku Dan tebal-tebal Dan Susah untuk berkembang Namun mari kita saksikan Setelah kita Lakukan Penyemprotan Ini pada hari ini Tanggal 5 September 2022 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Kita coba dengan pupuk organik Pada hari yang lalu Tidak kita berikan pupuk organik Dengan terhitung Tiga hari Perkembangan tersebut Sudah kelihatan Daun agak Lemas Dan tidak kaku lagi Dan sudah mulai mekar Ini Hari ini Hari ini kita serupai kembali Tanggal 14 September Terima kasih telah menonton Dan sudah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.